Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika Malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata Malaikat itu kepadanya. Jangan takut, Hai Maria, sebab engkau berboleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang malah tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengabdiakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhunya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada Malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab Malaikat itu kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang mati akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kelahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanamu itu. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang kerenam bagi dia yang disebut Mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Malaikat itu meninggalkan dia. Terima kasih.